Oke, AV Motor disini ya Ini di depan saya sudah ada Sob KYE atau KYE3 Yang sering banget seliuran Atau sering banget temen dipakai Atau lihat di sosial media lah ya Namanya Sob KYE3 Sob KYE Dari penampilannya aja Ini kelihatan sudah Elegan ya temen-temen ya Untuk tabungnya sendiri Ini warnanya silver Pasti temen-temen sudah pernah lihat lah ya Sob yang modelnya kayak gini Tuh, cakep banget kan Modelnya bener-bener beda dari sob lainnya Kenapa? Tabungnya ini ya Tabungnya ini gede banget temen-temen Gede dan panjang Beda dari skok-skok Atau shock breaker yang lain Ya, kebanyakan shock-skok model gini Sering banget dipakai Anak-anak motor persipi ya Anak-anak motor klasik gitu lah Sering banget Pakai yang model shock Kayak gini Nah, shock ini sendiri Kurang lebih beratnya Mungkin kalau di total sama 2 shock ya Kurang lebih 4 kg sih ya Pokoknya shock ini bisa dibilang Rekomendasi setiap tahun Entah itu 2022 2021 2023 2020 2020 2019 Tetap Banyak yang nyari model shock Kayak gini Entah, gak tau kenapa Meskipun modelnya sama Tapi sering banget setiap tahun itu selalu Dicari-cari sama orang-orang Gak tau kenapa Pintu karena minat mungkin bisa jadi ya Atau mungkin bisa karena Hobi Pengen cari yang ini Bisa jadi kayak gini Ini namanya tadi sudah shock KIE Lalu kita akan coba review sedikit Tentang shock breaker KIE atau KIE 3 Nah, yang pertama kita lihat dari jauh Warnanya silver dan merah Red dan silver Kalau pakai bahasa Inggris ya Lalu di bagian atas ini warna silver Terus di, apa namanya Di bagian tabung atau di bagian ini apa Batang ini Ini ada kayak apa Kena strip-strip Ini Jadi gak apa Gak Halus lah Jadi ada permukaan kayak Di bentuk Bentuk-bentuk Terus ini ada tulisannya juga KIE ya Jadi ada tulisan KIE Teman-teman bisa Nyari sendiri lah Antara ori dan Palsu Teman-teman bisa bedain sendiri Atau Tuhan KIE Ini pokoknya Lalu Ada bagian atas ini ada Klik Kompresi Klik kompresi ini Dimana kita bisa mengatur Keras empuknya Teman-teman Jadi ini bisa diatur nih Keras empuknya Mau diatur keras Saat dinaiki motor Atau empuk Jadi ada fungsinya sendiri Dan ini Fungsi kliknya Bukan mainan atau variasi Tabungnya pun juga fungsi Isinya oli Dan nitrogen Lalu Ada setelan Pre-lock Nah Pre-lock ini berfungsi Untuk mengatur Antara jarak Pirsok ya Mau dirapatkan Atau direnggangkan Nah ini Ini Satu persatu kita bahas Kalau Pirsoknya semakin Renggang Itu malah Semakin Gak kuat Ya Semakin gak kuat Kalau Pirsoknya semakin Dirapatkan Teman-teman bisa Diuji coba Kalau Dirapatkan Sampai full Ya Sampai full Sampai gak bisa Diputar lagi Teman-teman bisa Coba tes Ngangkat Berapa kilogram Bisanya Saya pastikan Pastikan Kalau ngangkat 80-70 kilogram Masih kuat Mungkin bisa Di atasnya Kalau dirapatkan Kalau dirapatkan Full semuanya Ya Pasti bisa Lalu Pirsnya ini Bisa dibilang Lumayan tebal Kurang lebih Lumayan tebal Lalu Asinya ini Ini masih chrome Ini yang penting Ada click ribbon Click ribbon Ini fungsi Fungsi Nanti bisa diatur Untuk setelan Balik Atau Kembalinya Pelaju Pirsoknya Mau di Cepat Atau lambat Atau setelan Atau standar Jadi bisa diatur Melalui ribbon Ya Kompresi berfungsi Biasanya untuk Mengatur Keras dan empuk Mau dikeraskan Atau diempukan Jadi sesuaikan Kalau dikeraskan Biasanya anak Untuk anak Motor-motor racing Dikeraskan Pol Dikeraskan Untuk anak-anak Muda Lagi poncengan Ceweknya Atau doi Biasanya Empuk Mentul-mentul Ya untuk Hari gasok KIE ini Sendiri Lumayan Menarik Cuman model Kayak gini Sudah Double click Fungsi Desain futuristik Sekali Ke Eropa Italia Kayak mafia Mafia Pendolong sendiri Ini 1.2 juta Saja Harga 1.2 juta Bisa Dapat Model Sok Kayak gini 2 sok Yang Satu sok 2 sok Dengan Setiap Tahunnya Selalu Dijari Sama Orang Orang Modelnya Kayak gini Dan Tabung fungsi Semua Klik Fungsi Nanti Kita akan Coba Aja Waktu Tes Fungsi Atau Bukanya Kita Coba Langsung Cek Aja Langsung Gas Langsung Aja Kita Coba Tes Sob Ini Fungsi Atau Tidak Klik Caranya Gampang Kalau Mau Tes Sob Ini Putar Ke Arah Kanan Semua Ke Arah Kanan Bagi saya Ke Atas Dia Fulkan Ke Kanan Semua Pokoknya Kompresi Full Kanan Lalu Klik Ribbon Juga Fulkan Ke Kanan Juga Mereka Apakah Ini Empuk Atau Keras Nah Ini Sudah Saya Tekan Ternyata Keras Keras Mari Kita Atur Kompresi Kompresi Untuk Atur Keras Maka Kita Putar Ke Arah Kiri Lawannya Tadikan Kanan Sekarang Kiri Kita Putar Full Kanan Aja Kompresi Kita Fulkan Kiri Ribbon Tetap Ya Mari Kita Tes Nah Sekarang Sudah Bisa Tapi Kembalinya Perlahan Coba Bisu Nah Sepertinya Kemperlahan Perlahan Nah Sekarang Kita Atur Ke Ribbon Biar Kembalinya Normal Jadi Kita Putar Lawan Arah Tadi Tadi Ke Kanan Sekarang Kita Putar Lawan Pokoknya Ya Kita Fullkan Lagi Juga Apakah Masih Keras Ata Masih Mpuk Nah Jadi Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Sudah Dipastiin Kalau Sob I Atau I Dik Ini Fungsi Semua Dari Klik Kompresi Maupun Klik Rivo Sudah Dipaskan Fungsi Semua Teman Sudah Lihat Sendiri Untuk Harga Tadi Sudah Saya Bila 1.200.000 Kurang Lebih Kalau Teman Teman Pengen Beli Disini Tapi Stok Banyak Tapi Kita Ingin Memberi Ini Teman Sudah Lihat Sendiri Untuk Harga Tadi Sudah Saya Bila Satu 200.000 Kurang Lebih Ya Kalau Teman Bengin Beli Ini Tapi Ya Stop Sain Tapi Kita Bener Memberi Teman 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 Berjalan Kalau Sob Ini Enak Jadi Klik Fungsi Semua Ya Memang Membiatakan Enak Yang Kan enggak next kepingin review apalah selain sop selain sop ya selalu sok-sok-sok mungkin daymaker ya atau mungkin review orang ya ataupun mungkin review ya bebas lah yang seputar disini ya ataupun apa ya rating-rating atau tembanya sih teman-teman mungkin langsung kekomentasi